Konflik Batubara saat ini mulai menjadi perhatian. Bahkan anggota Komisi 1 DPR RI Hasbi Ansori juga ikut buka suara terkait hal ini dan meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk segera mengatasi persoalan angkutan Batubara tersebut. Persoalan angkutan Batubara di Kabupaten Batanghari mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi 1 DPR RI Hasbi Ansori. Sang legislator yang juga putra Batanghari ini menginginkan adanya tindakan jangka pendek yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Jambi. Politisi Partai Nasdem ini menilai jika hal ini tidak dilakukan, maka dikhawatirkan bisa terjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Seperti aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat Batanghari beberapa waktu lalu, yang ditakutkan akan terjadi kesalahpahaman hingga muncul konflik sosial. Dikatakan Hasbi Ansori, pemerintah daerah dan provinsi harus melakukan langkah tegas agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat. Namun untuk persoalan Batubara ini, dirinya mengaku belum melakukan rapat di Senayan mengenai angkutan Batubara dan perusahaan Batubara. Pemerintah daerah dan perusahaan Batubara dan perusahaan Batubara. Pemerintah daerah dan perusahaan Batubara. Kalau pembahasan di DPR RI sudah ada pembahasan DPR RI mengenai ini? Dikatakan di DPR RI sudah ada pembahasan DPR RI. Segera mungkin. Tidak ada pembahasan DPR RI. Kalau teman-teman ada pembahasan DPR RI. Kalau teman-teman ada pembahasan DPR RI. Terima kasih.